Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sepanjang bulan Juni. Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segarang menuturkan apresiasi nilai tukar rupiah di bulan Juni sebesar 3,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya ke level 13.213 rupiah per dolar. Sementara itu, adaran masuk bondal asing ke pasar keuangan Indonesia bulan lalu telah mencapai 7,3 miliar dolar. Lebih tinggi dari adaran masuk bondal asing untuk keseluruhan tahun lalu yang hanya sebesar 5,1 miliar dolar. Secara point to point, PTP, rupiah mengalami apresiasi sebesar 3,4 persen month to month ke level 13.213 rupiah per dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 2016. Dampak Brexit terhadap rupiah cenderung terbatas dibandingkan dengan mata uang negara lain dan hanya berlangsung singkat. Penguatan kembali rupiah didukung oleh persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik sejalan dengan pengesahan undang-undang pajak, perbaikan kondisi makroekonomi, serta perkiraan penundaan kenaikan FFR oleh The Fed.